. 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 Adarannya pasti sedu Ada gak ada, tetep apa aja ada Asik-asik Ada gak ada, tetep apa aja ada Pas banget ada telpon Ebi angkat dulu telponnya Sekarang Ebi bisa menghentikan waktu pemisah Halo Ya iya betul 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 Password 5 juta lupiah Oh bukan Ebi 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 Masa Tante Irdi bersin bersin Tante Irdi gak kuat Pengen bersin Bia bukan please Oke boleh boleh Nanti dateng ke sini aja Ebi tunggu ya Oke 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 Lanjut Ada gak ada, tetep apa aja ada Ada gak ada, tetep apa aja ada Ada gak ada, tetep apa aja ada Ebi 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 Tadi siapa sih Nelfan Tadi kok bisa langsung Riz gitu sih Bih Bisa berhenti sih kitanya Kan kalo please om Ebi Gak cadar Oke nanya Tapi tiba-tiba hilang ingatan gitu beberapa saat Halusnya kan gak cadar gitu Oh iya 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 Caca Bebe Hei 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 Nih gue sering liat nih kayak beginia nih Dimana? Flyover kali Bata Hei Hei Kasi Jaca Bebe kok Nek Dia pacaran naik motor ngeliat ke bawahauer mau beli mall Tante Indri ini fashion warna apa kecil? Tante Indri kaki akhul ga? Eh, kalian itu kan masih ke... Eh, kalian tuh masih kecil ngapain dandan kayak gini? Kalo jadi anak SD memang anak SD aja Iya, Tante Indri kita itu ngikutin idola kita, rakyat sinetran itu tuh Oh, berarti gue kalian dimaksudnya? Bukanlah! Panik kita Willy Emang idola kalian selalu pake baju dan itu dewasa? Iya, dia selalu glamour cantik kayak kita 12-12 lah ya Siapa sih idola kalian? Kakak Nikita Willy Kalo kakak Nikita Willy Nikita Willy mah cantik Ini mau kenapa ini ga cantik? Cantak Kalo nge-fan sama Nikita Willy berarti tau lagunya Nikita Willy doang Tau Nyangi dong Ku akan menanti Tuh, Tarak Meski harus menantian panjang Tarak Ah, Caca lupa lagi? Aminpang Coba nyanyin lagi Coba nyanyin lagi Coba nyanyin lagi Coba nyanyin lagi Silahkan pergi Silahkan pergi Masuk Gitu 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 ada juga yang nge-fense lagi-lagi ini-ini ada yang nge-fense juga ada yang nge-fense ada yang nge-fense ada yang nge-fense ayo nge-fense ayo nge-fense oh nge-fense oh nge-fense temponnya gak cukup ya coba-coba gapapa 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 1 2 eh ya baterai ini ini jadi sebenernya aja sama bebe ini nge-fense banget sama kamu tapi penampilannya pada mereka masih SD udah pakai gaya-gaya kayak gini iya kan aku aku SD gayanya nggak kayak gitu tapi kita nge-fense gitu kok gitu yaudah kita cari tahu ya Kita ngobrol bersama dengan Nikita Wili, kita masuk ke ada yang ngobrol. Kita mau ngobrol dulu sama Nikita Wili, kalian hapus makeupnya lagi deh. Ya udah deh, balik ke sini udah harus jadi anak SD lagi ya. Siap. Dadah. Hebi, Hebi. Ada tante di kita Wili. Apa kabar? Apa kabar? My name is Hebi. My name is Ucing Ala Ebi. Aduh Ucing Ala Ebi, Ala Ebi. Oh oh oh. Ucing Ala Ebi, Ala Ebi. Oh oh oh. Ucing Ala Ebi, Ala Ebi. Oh oh oh. Ucing Ala Ebi, Ala Ebi. Selamat datang ke Wili. tepuk tangan untuk Nikita Willy makin lama makin cantik aja ya bener bener thank you ya maksudnya saya mewakili mempertahankan kecantikan tuh susah loh maksudnya dari dulu sampai sekarang tuh tetep gitu mempertahankan kecantikan lu juga susah kan gak kok gue mempertahankan kependekan gue susah banget ya tuh yang pendek-pendek tuh cantik ganteng aku emang lucu dan mengkemaskan tapi biacanya orang yang ngomong aku lucu sambil nyubit pipi loh coba aku mau lucu lagi kamu ngomong aja ngomong kamu lucu banget mau dicubit pipi banget emang mau tapi mau dicubit tapi jadi itu dong jadi Mario teguh dulu coba itu omgilang tiga nanti 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 kan sekarang ebi punya fans ebi lissius ebi lissius ebi punya fans ebi lissius omgila gak punya fans tante nikita willy mau lihat kalau ebi jadi itu katanya hai dong ebi tante nikita yang penyanyi 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 aja ya penyanyi penyanyi ini dia ngomong apa nanti ehh rian rian demasi rian demasi rian demasi seringkali having chapter katanya metin pas ya pas ya umu pas ya umu tau ga kau apa yang kau lakukan itu tau ga kau siksa diriku 6-6 Mrs. Pusen ikutin hati yang kayak gitu, coba deh ini sekarang giring Niji Giring Niji Hah? Giring Niji yang mana? Giring Niji keriting Biarlah Biarlah Kurela Melepasmu Meninggalkan Aku Bindi Aldiano Aku milikku Aku milikku Tak kena Yang bisa kita Tantani kita cuma minta ini terakhir Terakhir kalinya Afgan Syah Reza Tantani kita itu sahabatan banget sama Afgan Jadi tau mukanya Afgan kayak gimana? Kasih liat mukanya Afgan Ini dia Afgan Syah Reza Terima kasih cinta Untuk segalanya Tak berikan lagi Kesahabatan itu Alahkan terulang lagi Semua Kesalahanku Kesalahanku Yang pernah Menyakitimu Hibur Pintar Lainnya bagus lagi ya Lainnya bagus lagi Oke Pintar Oke Emang lebih luma-luma Nanti hibur lagi pas offer ya Ayo tepuk tangan lagi dong buat Nikita Willy Niki, kamu tuh usia berapa sih sekarang? Juni besok 21 Juni tanggal berapa? 29 29 Juni, 21 tahun Iy, makin dewasa aja tuh fan-fans yang Nikita Willy Tadi banyak banget disini, namanya siapa? Nikilisius 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 Nikilovers makin lama makin banyak dan juga ini banget ya, solid banget Tiap kamu ulang tahun pasti ngumpul Udah berapa tahun Nikiloversnya? Udah berapa tahun? Berapa tahun Nikilovers? Nikilovers 7 tahun 7 tahun Berarti dari usia kamu 14 tahun ya? Iya Kamu berkarir hebat lah, kebetulan lah Gak ada, kan? Gak sampai sesolid gitu Bener Kamu berkarir dimulai umur berapa? Umur 8 tahun 8 tahun Iya Tadi Caca Bebe ngomong, katanya kamu tuh dananya selalu lebih dewasa daripada umurnya Orang-orang tuh kaget pas kamu umur masih belasan tahun Hah? Baru segitu? Kok kayak tante-tante katanya ngomong banyak yang gitu? Lu kali yang ngomong gitu mah enggak kali Ada kalau kita ngomong kan? Lu mimpah! 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 Iya lah Niko estaba dokumen Dulu saya tuh pernah ketemu Niki pas kamu masih sekolah di SMA ya SMA 3 ya Dan enggak sampai selesai menyelesaikan di sekolah itu karena Aku pindah ke sekolah. Home schooling Karena kesibukannya makin padat dan juga dapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-teman saat itu ya Sebenarnya tidak kurang menyenangkan Mereka sih biasa aja cuman mungkin Karena udah kelas 3 dan aku IPA juga Takutnya aku gak bisa mengejar teman-teman lain Jadi aku homeschooling Oh keputusan homeschooling Karena yang beredar katanya mendapatkan perlakuan dari teman-teman Bullying gitu Disana sih gak ada Karena kebetulan aku pun waktu sekolah Aku jarang keluar kelas Karena aku kan syuting sampe pagi Jadi kalo aku sekolah Pas istirahat aku tidur di kelas Jadi kadang-kadang aku bawa bekal sendiri Jadi sebenernya malah jarang bersosialisasi Tampak seperti gak gaul tanda kutip Karena memang gimana lagi Memang bener-bener gak gaul waktu SMA Teman-teman aku pulang sekolah nongkrong atau segala macem Aku gak pernah Tapi jadi pas gue dateng ke SMA Lu ngapain dateng ke situ Syuting Syuting gini terus Anak SMA cantik banget nih siapa Ya iyalah kita willin Kutis sendiri gitu Nyari jodoh Tapi kebak sayang Nyariin lu tapi gue gak ada di SMA itu ya Gue ada di kantin lu liat aja Kalau di kantin biasanya di WC Ngapain Bersihin Jadi isu mengenai tentang ada bullying itu enggak ya Enggak Karena emang sempat sempat beredar Apa ya cukup lama juga kan ya berita itu Sempat heboh juga Kalau misalnya ada bullying Intinya gak ada ya Gak pernah Tapi kalau rumah-rumah aja biasa Cie-cie artis-artis gitu gitu Kalau itu ada tapi maksudnya gak sampai yang ekstrim gitu gak ada Nah kalau membicarakan tadi nih Nikita Soal perhiasan-perhiasan yang tadinya dari hobi Bener gak akhirnya dijadikan bisnis? Jadi investasi sih sebenernya Memang kalau kita beli perhiasan berlian Apalagi atau emas kan memang untuk investasi kan Nanti harganya juga naik Dan bisa dipakai juga Begitupun sepatu dan tas ya kadang-kadang Kalau sepatu dan tas bisa dijual Tapi kan harganya jadi jatuh kan Jadi jatuh juga sebetulnya ya Tapi kalau bermerek ya lumayan Daripada yang pelsong-pelsong kan Itu menjadi sampah istilahnya ya Pas sudah gak kepakainnya Tapi hebat loh Tentang merawat dari atas sampai bawah Itu yang perlu kita intip juga Bagaimana merawat dari ujung rambut sampai ujung kaki Betul Nanti ya kita akan korek-korek lagi Dan juga ada apa? Ada apa lagi sih? Ada caca bebe lagi? Mau datang lagi? Mau datang lagi caca bebe? Caca bebe? Aduh bukannya udah kita akhir pergi Ini baru denger Ini baru denger Ini bagus Kenalin dulu Tante Nikita itu Ternyata dulu dan dan gitu Karena buat peran di sinetronnya Kalau lagi ngamain di sinetron Dan dan ini tetep aja anak sekolahan Oh gitu bebe 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 Ini namanya kelereng Terus? Aku mau ngajak Ebi main kelereng Tapi aku kelerengnya cuma satu Satu Ebi Bukannya punya dua Dua gundu Yang punya dua gundu Yang punya dua gundu O'm Irpan dua Dia cuma satu Ya udah, ya udah. Ya udah. Dadah, tanda. Dadah, tanda. Dadah, tanda. Aduh, itu lah. Makanya kan anak-anak kecil. Tapi seru kalau gak ada mereka jadinya sepi kita disini. Nah ya udah, eh pertanyaan kita belum dijawab nih. Perawatan di atas sampai bawah. Penasaran kalau misaf pastinya ya. Jangan menara. Tetap di ada-ada aja. Tetap setia menunggumu. Kutau kau hanya untukku. Biarkan waktu. Kau cantik hari ini. Caraku suka. Eh, gue kasih tau. Itu lagu. Gue kasih tau. Lagu buat Nundri. Eh, gak nyanyi. Kau cantik hari ini kenapa lu yang iya makasih. Kenapa lu yang gini. Gak. Lu suka yang mau nanyanyi. Kau cantik hari ini. Terimakasih ah. Dan besok tidak. Lu cantiknya tuh. Kayak tahun kabisat setahun tuh. 4 tahun setahun. Kita bersuka ada kobrol. Ada mobil di ada-ada aja. Ada mobil di ada-ada aja. Ada-ada aja. Maaf. Aku belum pernah dipuji di acara ini. Sekali dipuji aku blank. Tengah. Kecantikan lu gak tau kebisat. 4 tahun sekali. Gak cahibat Allah. Fenomena yang suara itu. Itu serem-serem. Oke, balik lagi ke Nikita Wila. Dibitain. Eh, gue tau. buat gue buat kita tanya buat siapa nyanyinya kalau ini aku gak merasa dihargai aku gak mau caca bebe aja ngobrol sama bintang tamunya oke pemisah pasti penasaran bagaimana merawat kecantikan orang-orang tahu bagaimana tips ketatikannya dia oke kalau lu banyak ngomong mereka gak pernah tahu apa dia bisa cantik itu pasti ada apasanya aku mau nanya lu ngomong mulu kapan bintang tamunya yang jawab orang pas gue mau nanya lu ngomong lagi ngomong lagi ngomong lagi ngomong lagi baru mau gitu lu ngomong lagi dalam sebulan berapa kali ke salon seminggu pasti ada ke salonnya kamu enggak seminggu sih sebulan paling dua kali masa karena aku lebih sering manggil orang ke rumah tapi itu dianggap aja ke salon tahun gini aja pertanyaan bukan kesalahan perawatan kalau aku sering-sering kan seminggu berapa kali seminggu sekalilah bohong sekali tambah layu tiga tiga jadi manggil orang ke rumah ini dirawat apa aja rambut massage muka juga muka aku sendiri sih muka sendiri muka tiap hari lahirnya begitu ya udah mukanya begitu ada beberapa orang yang berkasih itu ya kita udah sampai perawatan kita itu bukan gua sama lu kita tuh gua sama gue maksudnya oke ini ada foto beberapa foto yang memperlihatkan nikita willy dari jaman ke jaman ini dia oke tuh ini seberapa kamu SMP beneran SMP 13 ini film best friend best friend tuh nah ini bukan kamu ya itu 16 tahun tiga tahun kemudian cepet tumbuhnya berubahannya tumbuh itu perubahan beda perubahannya lanjut tuh ini cantik ini sama kamu ya ya aku lupa enggak tahu deh lu tapi beneran tuh lanjut kamu tuh makin dewasa makin cantik lho Amin thank you ini yang terbaru enggak sih ini 18 tahun gue enggak juga beda sama gue cantik banget loh Amin dari muka kamu yang paling kamu sukai apa hidungnya matanya bibirnya suka hidungnya hidung kenapa dibiarin aja disukanya hidung bentuknya apanya mancungnya karena waktu aku lahir sebenarnya aku sama sekali enggak ada hidung beneran kayak rata gitu loh terus abis itu yang penjahatnya itu abis itu lama-lama tumbuh hidung beneran iya terus sampai orang-orang bilang eh kamu hidungnya operasi enggak emang kayak gini nah makanya di permak gak enggak ada sama sekali nggak hidungnya kita udah permak segini-gini aja kita lagi ya jangan bawa-bawa dong kayak gitu gitu maaf 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 jadi klarifikasi lagi banyak yang ngomong itu kan ada permakan operasi enggak ya sama sekali ya enggak berarti emang deh dasarnya Mundo cantik iya bener kita Oh enggak enggak terus lanjut andai boleh memilih apa yang pengen dirubah dari muka kamu kalau tiba-tiba ada kesempatan enggak ada enggak ada semuanya disukuri lebih tinggi nambah ini ya dari lutut itu ya ternyata akur ya dari ketidaktinggian bisa akur ya coba-coba berdiri aku pake heels cobot 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 walaupun Nikita nggak tinggi tapi kan bukan mendukung lu tapi gue sekarang bangga kalau ada ngomong eh pendek nggak papa gue kan setinggi Nikita willy Nikita willy gue gue sama Yuni Syara itu sepantaran bener-bener kita sepantaran ya bener-bener gue baru nyadar ya Niki perempuan lah gue laki tapi itulah apapun kondisi yang diberikan kita harus disyukuri siapa tahu rezekinya dari situ kita bisa diberikan mutshin hebi 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 oh 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 mutshin hebi 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 oh 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 mutshin hebi hebi oh 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 Abii Abii Kau miripan makin pendek Abii 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 Amir panen cio Berlutut disini Berlutut disini Berlutut 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 Sakit menen pendiri Abii 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 Baru ga ada wibawanya Abii 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 Ebi? Ebi ngapain? Kenapa tadi maksudnya diem-diem gitu? Udah lah Tante, gak usahlah banyak nanya. Oh pencurigaman dihitung! Ebi bagi mau satu kelereng, kenapa pulang bawa banyak kelereng? Aha! Ebi menang om! Wih, hebat! Ebi menang! Ebi menang jadinya dapet banyak kelereng. Iya Ebi menang jadinya banyak-banyak kelereng. Sama gayung tuh banyak banget. Ebi hebat banget sih. Iya Ebi, Ebi main. Caca sama Bebe kenapa? Caca, Bebe, Cade. Tante Irfan! Tante Irfan, Tante Indri. Tante Irfan! Tante Irfan! Ayo mukanya gitu. Tidri kan Bebe lagi ngadu sedih. Kenapa diketawain. Ini kayaknya salah cetak bukan gitu. Ebi bener gak Ebi? Ebi ngambil hak orang lain bener. Enggak orang Dari Ebi menang. Enggak nih kelereng. Bebe tuh. Dia ada curang. Bebe aku udah buat main kelereng. Aduh masuk. Ebi masuk kan. Tante Niki. Tante Niki sampai bingung. Kalau gitu sekarang gak boleh main kelereng lagi ya. Tante Niki jangan bingung Tante. Jangan bingung. Ebi masih kecil loh. Ebi mencoba menenangkan Tante Niki. Kayaknya gimana? Jangan bingung Tante Niki. Tenang semua akan berlaru. Anak kecil apaan mukanya masih begitu. Hukumannya apa ya? Nanti ya kita ngomong dengan calon sarjana hukum kita. Dan kemana-mana tetapi? Ada-ada aja. Tante Niki. 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 Wow udah semester berapa? Semester 4 sekarang. Di mana sih sekolah? Di daerah Keramat. Itu kenapa kamu ngambil hukum tertarik dengan dunia hukum? Tertarik dengan dunia hukum? Tapi kayaknya bukan cuma aku aja karena tertarik. Semua orang pasti juga pengen tau tentang ilmu hukum gitu. Supaya kita bisa mendapat keadilan, kepastian, kemanfaatan. Jadi melihat tentang keadilan di negeri ini pengen ada di dalamnya untuk ikut. Pastinya kita pengen tau apa yang belum kita ketahui sebelumnya. Lagian tanpa kita sadari sehari-hari kita juga dikelilingi sama hukum yang udah ada atau bisa disebut kebiasaan gitu. Sebagai masyarakat kan juga ada hukum adat yang ada norma-normanya di dalamnya. Jadi tanpa kita sadari ya itu kan kita lakukan sehari-hari pasti. Ya begitu pun hukumannya ketika kita melanggar hukum-hukum tersebut ya ada secara pidana. Pasal-pasalnya. Ada juga dengan hukum sosial juga seperti itu ya. Nah kalo Abby tadi mengambil hak dari orang lain itu maksudnya hukum anak. Susah banget kan kayak lagi hujan skripsi ya. Kalo anak kecil kita dapet hukuman gak sih sebenernya? Karena kita kan memang dibalikin ke orang tuanya kan gitu. Kecuali kalo memang udah dianggapnya dewasa kayak gitu ada pasal-pasal tertentunya gitu. Betul betul betul. Tapi ya.. Hebatnya udah sibuk syuting masih kuliah juga. Kamu ngatur itunya gimana sih? Kuliahnya cuma kayak tiga hari atau dua hari dalam seminggu. Oh gitu jadi bisa berkarir tetap ya. Wah saya aja putus kuliah untuk membiayai sekolah adik saya. Emang lebih malas aja kuliah jangan nyalain-nyalain itu. Bagi kamu yang ingin ikut membantu adik saya boleh transfer ke nomor adik. Kuliahnya di luar negeri sok banget pake poin buat adiknya Indri. Kuliahnya ini kan ada. Kuliah itu udah sempet ngerasain. Eh tapi beberapa waktu yang lalu saya tuh sempet takjub dan terinspirasi juga sih. Nikita Willy membuat rumah Quran. Membuat Taman Al-Quran. Taman Al-Quran. Anak-anak Mapa Al-Quran disitu ya? Karena di deket rumah papa aku banyak anak-anak yang kurang beruntung gitu. Dan ada musholahnya juga. Jadi aku pengen kayak biar ada kegiatan lah anak-anak itu pulang sekolah daripada main-main. Positif. Dan kegiatannya juga positif. Ya ngaji. Masih sampai sekarang masih jalan? Sampai sekarang masih. Dan semakin banyak anak-anaknya. Oh gitu. Seru nih. Jua sosialnya serta juga tinggi. Itu dia jadi tetap harus memperhatikan lingkungan juga ya biar berkas semuanya. Lucu banget mereka ada yang memang datang kesitu buat main-main doang. Tapi tetap mau belajar gitu. Seru-seru. Nah sekarang kita lihat ya bagaimana mulutnya kita Willy akan berbicara mengenai foto-foto yang akan kita tampilkan. Dan ini dia mulutmu hari maumu. Kita lihat foto pertama. Bentar bentar. Kan itu fakta atau nyata. Dimana atau nyata. Atau. Tadi lupa. Tadi lupa. Tadi atau. Bilang aku salah. Aku salah. Oke. Kita ulangi ya take 2 ya. Ulangi ya take 2 ya. Tadi orang-orang pada nggak nonton kok. Percaya ya. Kita nggak suka. Mulutmu. Harimaumu. Ya. Nggak konsen doang. Gara-gara nyanyi kau cantik hari ini. Semuanya gak konsen. Dan besok tidak. Oke, foto pertama. Silahkan. Siapa dia? Diego. Diego Michel. Diego Michel. Ngomongnya apa sih mi? Michels. Diogo Michel. harusnya Diego kami minta maaf karena kami selama ini sebutkan tiga kata untuk Diego mihils pemain bola itu bukan satu kata tidak apa-apa tiga statement pemain bola yang kedua satu tato-tato-tato-tato yang ketiga gold gold itu ya rencerm tapi dia juga gitu ala 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 itu berapa bulan eh berapa bulan berapa lama sih tiga tahun tiga tahun Oh diambil sama Jupe atau gimana sih Enggak waktu itu memang memang udah memang udah pro cup kok udah putus dulu udah putus udah lama gitu baru ada gosip seperti itu berita deket gata pesan gata enggak ya berarti bukan barter ya Mak barang dengan barang orang dan orang aku salah ngomong aku minta maaf tapi masih baik-baik aja bukannya masih berteman ya betul baik-baik baik-baik kan ditembak di mobil iya enggak itu tuh buat aplikasi makanya download aplikasinya dari mobil nyatain cinta gitu-gitu ya ini aku downloadin tiga statement tentang Aliando Mihil Aliando Sharif main sinetron The Freaks itu artinya apa ya pokoknya album baru kita oh iya oke terus itu apalagi ya baik kalau secara personalnya gimana sih dia baik baik The Freaks itu album apaan sih jadi aku Aliando Calvin Jeremy sama Tuku Rasha diproduceri oleh Agnes Mo kita bikin Agnes Mo yang memproducerinya iya kita bikin album berjudul The Freaks itu jadi lagu album ya berarti banyak lagu dalam album itu lagu utamanya memang lagunya dari Agnes sendiri mashup dari lagu-lagunya Agnes terus lagu-lagu kita-kita ada lagu sendiri ada bertiga juga itu dari musisi-musisi senior hebat hebat The Freaks The Freaks itu mukanya aneh ya artinya mungkin karena kumpulan anak-anak yang anak pemain sinetron, penyanyi tapi kita ada di luar comfort zone kita gitu kita disuruh ngedance aneh tanda kutip ya kita disuruh ngedance, kita nyanyi middle beat gitu beda lu ngedancing ya iya jadi itu bisa dibayangin gimana aku ngedance iya 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 dan cair satu-satunya ya iya, betul iya, gak ikutan kenapa? ikut megang kabel eh ketawa dong lucu loh iya lucu tau tapi ngomongin ini nya tuh jalan, gua ngomong apa ketawa, lucu gak lucu ketawa aja katanya muka ya lucu aja dulu nah ngomongin soalnya ketawa sama Aliano katanya pak, jadi muncul haters-haters baru Tentang hubungan kamu dengan Aliyando jadi benci ke kamu segala macam Sebenarnya enggak sih karena aku sama Aliyando kayak teamwork aja gitu Rekan kerja dan saat itu kita lagi mempromosikan suatu kerjaan bareng Memang ceritanya dia nembak aku, tapi bukan nembak aku, dia belajar nembak cewek melalui aku gitu Mungkin orang kan ngeliatnya sepotong doang Iya karena di cutnya seperti itu Kita bacain ya, Aliyando sama Prilly udah sehati, Nikita jangan rebut ah ya dari Neng Prilly Ali, Ali kok ah sih, jangan rebut ah ya Nikita jangan rebut Ali, ya ah dari Neng Prilly Toh Ali sama Prilly udah cocok banget, Prilly itu cantik imut baik dan tidak sombong Kicau pemilik akun Al-Sharif underscore Prilly Kan Nikita Willi official 94, please jangan deket-deket ke Ali, aku bisa stress Kenapa lu yang stress ya Kenapa yang stress Penerus, penerus Raffi suka sama tante-tante Eh ya ampun Enak wajib Jangan suka ngejudge orang apapun Kalau misalnya gak tau Sosial media tuh kadang-kadang gini ya Salah menyalah gunakan sosial media Orang bebas berkomentar gitu-gitu Padahal ini komentarnya sudah kita yang berkarya Ngape lu repot ya Lanjutin lagi, aduh ini tuh apapun Deh Ali sekarang sama Nikita Willi Terus kelihat, sok kegantengan banget loh Prilly kemanain tuh Oh my god Jadi sebenernya ini buliannya tuh buat banyak pihak sebenernya ya Terus lanjut Kak jangan ngerebut Bang Ali, Bang Ali udah punya Caprilli Ya udah nyesek tau lihat fotonya Oh ya udahlah Kamu lihat Ini masih beberapa yang cukup sopan Ada beberapa yang bikin kita miris sebetulnya ya Kata-kata di media sosial tuh yang Kayak Maksudnya apa ya Penghinaan sih lebih ke penghinaan ya Kayak gak punya sopan santun, tata krama gitu Maksudnya walaupun gak kelihatan muka kok gitu ya Katanya orang Indonesia tuh penuh dengan tata santun, tata krama Terus jarinya tuh lebih tajam daripada lidah lah sekarang Betul, betul Kamu menanggapi ini gimana? Itu sebenernya konsekuensi kita sebagai entertainer Kas gitu Walaupun sebenernya juga sakit hati kalo ngebaca itu Ya Cuma mungkin kalo memang mereka tidak bisa smart untuk kasih komentar Kita harus bisa lebih smart Block delete Yes Block delete, block delete Ya udah Bener bro kalo misalnya kita mikirin itu terus kayaknya bakalan sakit hati Bener Negatif negatif yaudah kita positif kok ya gitu ya Malah semakin banyak haters berarti semakin banyak yang melihat kamu Yang banyak memperhatikan kamu ya kan Positif aja Katanya haters itu adalah fans yang tersembunyi Katanya gitu Eh haters itu lebih sering ngeliatin kita loh Tapi kalo terlalu gitu juga males juga sih Oke Terima kasih Siapa itu laki-laki Duran Valentino Duran Valentino Berarti Hal yang kayaknya Jaya Lirur 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 Makin deket, tapi dia termasuk yang tipe kamu atau engga, kalau ngeliat dari Diego, Diego kan lamanya sampe 3 tahun Duran ini termasuk yang tipe kamu atau bukan sih? Sekarang masih jalanin aja kok masih kayak berteman-teman sama-sama aja Kamu kan sekarang udah 21 tahun, Duran tuh 30 ya? 29, berarti pasti pembicaraan sudah mengarah ke jenjang berikutnya Si cowoknya ya, berarti ya? Ah, ceweknya juga 21 sih udah banyak yang ngomongin tentang itu juga Kamu udah ngomongin itu juga? Kalau aku sih dari akunya engga gitu, tapi kalau engga tau dari dianya Tapi pas ngomong sama aku juga engga ada pembicaraan sampe kayak gitu kok, masih jalanin aja Suatu saat dia tiba-tiba ngelamar kamu, kamu gimana? Kalau aku sih pasrah Eh, Nikita Willy Aku menceritakan ini kemarin Itu lucu loh Itu lucu loh Eh, lu kasih makan nasibu gak sih nangan-anangan? Iya Seserius apa kamu sama Duran? Belum serius-serius banget kok, masih jalanin aja seperti yang aku bilang tadi Ya berarti kita doain aja Doain yang terbaik aja Mudah-mudahan Hei Enggak Om Irfan, Om Irfan, Om Irfan, kenapa Ebi datang kesini Bob Beauty Case Makeup? Ebi, kamu nemen dimana itu? Kan Om Irfan udah sembunyiin. Ini kan Ebi mau ini. Eh ini lucu loh, ini lucu loh. Jadi Om Irfan yang ngajarin Ebi. Ulangi ya, ulangi ya. Kan Om Irfan udah sembunyiin. Gak lucu kok. Emang ini lucu. Maaf maaf, saya salah. Itu emang ini punya Om Irfan? Itu kan alat makeup, Ebi kok dibawa-bawa punya Om Irfan? Ebi mau jelasin dulu. Jadi ini itu kan. Om Irfan alat makeupnya gede juga ya. Masih lengkap. Ngomongan ibu, please, please. Ini tuh Ebi, makanya jangan susun dulu. Gak perlu. Gak perlu, kalau itu gak perlu. Gak perlu, gak habisin waktu aja. Apa sih? Udah lah. Pokoknya ini bukan cepat. Ini isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Ini isinya adalah... Open the case, please. Saya ngontong gak dia? Pabda Donyata. Pabda Donyata. Pakcik kok diam-diam aja. Katanya aku kalo ngobrol tuh gak dikubris. Enggak di gitu juga kali ini. Kan aku serba salah. Ebi maunya gimana sih? Ebi maunya gimana? Baca aja Om Nipah. Yaudah Ebi baca. Fakta untuk Tante Nikita Willy. Tante Nikita takut sama kucing tapi gak takut sama anjing. Gimana? Kok ngomong kucingnya ke arah sini. Ngomong anjingnya ke arah sana. Kan kameranya di situ. Oh ulang ulang. Itu kameranya tuh kameranya. Ulang ulang ulang. Kita jadi salah ngerti kan? Tante Nikita gak takut eh Tante Nikita takut kucing. Miaw. Capa? Emang Om Nipah kucing. Hahaha. Hei hei. Kan kucing sekarang bunyinya bukan miaw. Gimana? 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 Katanya takut sama kucing tapi gak takut sama anjing. Betul? Betul. Kenapa malam? Takut sama kucing? Aku takut banget. Kenapa? Gimana? Gimana? Gimana serem aja. Kalau malam-malam kan matanya. Kok gue takut-tak anjing justru. Anjing kan serem banget. Anjing lucu aja gitu. Kucing dong yang lucu. Jadi kamu lebih lucu mana? Lebih lucuan anjing berarti? Emang biara atau gimana? Aku ada peliharaan anjing. Eh biara aku dong? Kucing emang pernah pengalaman apa? Enggak ada pengalaman apa-apa. Cuma aku gak tau kenapa kalau ngeliat kucing kayaknya kucingnya mau nyakar aku gitu. Padahal abis laman anjing ya. Padahal kemarin disini ada tiga kucing loh. Enggak. 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 Lanjut. Berikutnya. Waktu syuting sinetron. Masa sih? Tanta Nikita belum. Oh iya. Udah masasih. Waktu syuting sinetron. Tanta Nikita tuh orangnya jahil banget. Dia pernah ambil handphone crew buat nge-broadcast lucu-lucuan. Seorang Niktabili beneran lu jahil ya? Jahil. Sempet kayak. Hihi lucu ya Tanta ya. Padahal. Dia biasa aja loh. Mukanya beneran anggun. Lu jahil gitu beneran. Iya jadi aku pernah bikin crew aku berantem sama istrinya gara-gara aku broadcastnya macem-macem. Astagfirullahalazif. Dan crewnya mau marah juga gak enak juga. Terus merasa bersalah gak nih? Maaf om. Notesin air mata gak janji aja. Terus merasa bersalah gak nih? Apa lanjut terus? Kita wajib. Orang lucu-lucuan. Lanjut. Terus lanjut. Ebi. 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 Bergetar hati ini, saat mengingat dirimu. Mungkin saja diri ini, tak terlihat olehmu. Aku pahami itu. Bagaimana caranya, agar kamu tahu bahwa. Kau lebih dari indah, di dalam hati ini. Lewat lagu ini, ku ingin kamu mengerti. Aku sayang kamu, ku ingin bersamamu. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mesti ku tak pernah tahu, kapan kau akan mengerti. Ku coba tuh berharap. Bagaimana caranya, agar kamu tahu bahwa. Kau lebih dari indah, di dalam hati ini. Lewat lagu ini, ku ingin kamu mengerti. Aku sayang kamu, ku ingin bersamamu. 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 Kayaknya lagu itu, lagu menjukin hati kamu nih. Itu udah lagu lama banget sih. Tapi kayaknya pas banget di suasana hati kamu yang sekarang ya. Kayaknya juga sih. Iya, iya. Aku bisa terus. Siapa sih? Siapapun yang sedang jatuh cinta. Oh fansnya lebih dari indah. Lebih pantas lagi kalau lebih dari indah itu buat pasangan ya, Bo. Ya suka-suka dia udah nyanyi. Thank you. Maaf, maaf banget. Tadi pas di iklan ngomongnya begini tuh katanya. Apa? E-fitness. Tapi ini membuktikan nih. Tadi ada nikki lovers juga di situ tuh di antar penurun. Udah apal aja. Beneran apal banget. Karena gini A, kedekatannya nikki sama fans kan begitu luar biasa. Ya kan udah gitu. Jadinya fansnya juga makin hari makin cinta makin sayang sama nikki. Acting iya, nyanyi iya. Katanya sekarang jadi sutradara juga. Kemarin ke Bali ya. Iya kemarin ke Bali. Jadi aku pengen banget coba jadi sutradara. Dan baru dikasih kesempatan TVM kemarin baru selesai. Sekarang lagi proses editing. Kamu sutradarain beneran? Sutradarain. Terus tegas banget ya. Jangan mas, jangan gitu. Gitu atau gimana sih? Kalau kerja ya kerja gitu. Dan memang aku pilih pemainnya langsung. Lokasinya langsung. Dan memang itu semuanya idea aku. Lagunya atau mau di editnya seperti apa. Kemarin tuh ada Resky Aditya ya? Resky Aditya. Ada Aryani juga. Berapa lama proses shootingnya nih? Proses shootingnya 4 hari. Hebat loh dia biasa jadi bintang ya. Kalau aku bisa jadi itu. Beneran. Iya jadi memang dikasih persiapannya 2 minggu sebelumnya. Itu aku bedah shot dulu. Jadi gak kaguk pada saat di set. Hebat. 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 Ya menurutnya sudah satu titik terus terkemah. Betulah Nikita Willy ya. Kita ngobrol lagi deh. Pasti banyak sekali yang menunjukkan dari Nikita Willy. Jangan kemana-mana tetap di Ada Ada Aja. Ada gak ada tetap apa aja ada. Ada gak ada tetap apa aja ada. Ya mengulang kesuksesan tahun lalu. MSC Channel Sekini bersama dengan Disney. Mengadakan event hari yang bernama Star Wars. Jangan lewatkan MSC Channel Flight Run Star Wars Fun, Fun Run Fun Game pada hari Sabti 30 Mei 2015. Nanya dipandangkan apa aja. Mauin pukul 18 lah. Cara pendaftaran online di www.misteraladid.com Atau www.ticket.com Gerai Semeni Network Studio Gold Ship. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 021-296-31730 extension 11723 Atau website di www.mccchannel.com Aku dateng yang tahun lalu. Oh iya seru banget bu. Aku dateng yang tahun lalu dan kemarin rame banget. Makanya Ito ini jangan kalah rame. Yaudah deh. Nikita Wili terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sukses terus. Terus berbarang. Tunggu karya-karya berikutnya. Katanya ada simetron baru nanti habis. Selebarang ya. Oke. Ini dia Nikita Wili. Sampai jumpa. Woo. Woo. How about a run of applause? Sending ovation. Woo. You look so dumb right now Standing outside my heart Trying to apologize You're so ugly when you cry Please just cut it out And don't tell me you're sorry Cause you're not Baby when I know you're wrongly Sorry you got caught But you pulled on quite a show You really had me going Now it's time to go You are perfect It's finally close To be continued... To be continued... To be continued... To be continued...